Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Jumpa lagi di channel Al-Ammar Ismail Pada kali yang berbahagia ini kita akan kembali sedikit membahas tentang tema puasa yang mana kita akan mengambilnya daripada kitab syaraf Fatul Karib karya Syekh Ibn Qasim Al-Ghizzi yang mana pada kali ini kita akan membahas fardu puasa yang kedua yaitu menahan daripada makan dan minum fardu puasa yang kedua menahan daripada makan dan minum Bismillahirrahmanirrahim Qala musanifu rahimahumullah wasani al-imsaku anil ukli wasyurbi wa inqallal ma'kulu wal-masyurubu inda ta'amudi fardu puasa yang kedua adalah menahan dari makan dan minum walaupun perkara yang dimakan dan yang diminum itu hanya sedikit hal ini ketika ada unsur kesengajaan nah pada kitab ini Syekh Ibn Qasim Al-Ghizzi menjelaskan bahwa fardu puasa yang kedua adalah menahan diri daripada makan dan minum yang mana pada sebelumnya kita telah mempelajari tentang fardu puasa yang pertama yaitu niat yang mana niat itu dilakukan di dalam hati adapun pada kali ini kita membahas fardu puasa yang kedua menahan daripada makan dan minum nah beliau menjelaskan bahwa al-imsa ku'anil uqli wa syurbi wa inqallal ma'kulu wal-masyurubu menahan daripada makan dan minum walaupun meskipun yang dimakan dan yang diminum itu sedikit menahan daripada makan dan minum walaupun sedikit karena sedikit dan banyaknya pada makan dan minum ketika berpuasa itu hukumnya haram yang mana ketika kita lakukan itu maka dapat membatalkan puasa nah makan dan minum itu tidak diperbolehkan indah ta'amudi ketika disengajakan nah makan dan minum itu hukumnya haram sehingga dapat membatalkan puasa yang mana ketika dilakukan secara sesengaja nah maksud daripada sengaja adalah al-ilmu wal-ikhtiaru mengetahui tahu ilmu tahu wal-ikhtiar dan bebas ikhtiarunya pilihan maksudnya dia bebas dan dia punya pilihan dia tahu hukumnya tidak boleh makan dan dia punya pilihan untuk tidak makan dan tidak minum untuk tidak makan tidak minum ataupun untuk makan dan minum kalau dia pilih makan dan minum maka dapat membatalkan puasa jika dia menahan maka itu dapat mensahkan puasa apabila cukup fardu fardu atau rukun-rukun yang lain indah ta'amudi ketika sengaja tidak boleh dilakukan ketika sengaja maksud sengaja adalah dia tahu al-ilmu wal-ikhtiaru pilihan maksudnya pilihan bebas karena ada juga nanti orang makan dan minum tapi dipaksakan misalnya dipaksakan oleh orang lain untuk disuruh makan kalau tidak memakan nanti disakiti atau dibunuh atau sebagainya kalau dalam keadaan dipaksakan bukan dalam keadaan sengaja maka itu hukumnya dimaafkan kalau makan dan minum dalam keadaan dipaksakan maka tidak membatalkan puasa karena tidak ada hukum ikhtiar pada seseorang tersebut dia tidak bisa memilih tapi dia dipaksakan oleh orang lain misalnya dipaksakan kalau kamu tidak makan akan disakiti dia makan supaya tidak disakiti maka itu hukumnya tidak membatalkan puasa karena dia tidak memiliki pilihan berbeda dengan orang ikhtiar dia bisa makan dan bisa tidak tapi kalau dia makan membatalkan puasa kalau tidak makan maka sah puasanya apabila lengkap fardu-fardu yang lain kemudian Syekh Ibn Qasim melanjutkan Maka jika seseorang yang berpuasa melakukan makan dalam makan dan minum dalam keadaan lupa atau tidak mengetahui hukumnya maka puasanya tidak batal jika ia adalah orang yang baru masuk Islam atau hidup jauh dari atau hidup jauh daripada ulama jika tidak demikian maka puasanya batal makan fa'in akala maka jika ia makan minum termasuk juga walaupun tidak disebut karena tapi ada disebut disyarahnya fa'in akala nasian atau syarabah katalika disini disebutkan fa'in akala nasian jika seseorang itu makan dalam keadaan lupa atau dia minum dalam keadaan lupa lam iftir itu tidak membatalkan puasa tidak membatalkan puasa au jahilan lam iftir atau dia makan dan minum karena jahil tidak tahu hukumnya itu juga tidak membatalkan puasa tapi ada syaratnya kalau makan kalau makan dan minum dalam keadaan lupa itu tidak batal puasanya terserah bagaimanapun sebanyak apapun dia makan sehingga dia makan hingga kenyang dia minum hingga hilang hausnya kemudian dia baru ingat bahwa dia dalam dia sedang dalam keadaan berpuasa maka itu tidak membatalkan puasanya au jahilan nah ini yang kedua au jahilan dia makan dia minum dia tahu dirinya sedang dalam keadaan berpuasa tapi dia jahil dia tidak tahu hukumnya kalau makan dan minum itu membatalkan puasa nah itu bagaimana lam iftir tidak membatalkan puasa atau tidak membukakan puasa tapi ada syaratnya inka na qariba ahdin bil islam jika ia adalah orang yang qariba ahdin bil islam dekat masa dengan islam maksudnya dia orang yang baru masuk islam kalau orang yang baru masuk islam dia belum mengetahui hukumnya makan dan minum makan dan minum ketika berpuasa itu dapat membatalkan puasa sehingga dia melakukannya maka tidak membatalkan puasa karena dia baru masuk islam jadi wajar saja dia belum mengetahui hukumnya atau au nasya'an ba'iddan anil ulama nasya'a ba'iddan anil ulama atau dia jahilnya itu disebabkan karena dia ba'iddan anil ulama maaf nasya'a ba'iddan anil ulama hidup berjauhan dari daripada ulama nah itu jahil yang kedua jahil yang pertama karena baru masuk islam jadi dia tidak tahu jahil yang kedua dia tidak tahu karena hidupnya jauh daripada ulama jadi dia tidak tahu hukumnya kalau makan dan minum ketika berpuasa itu dapat membatalkan puasa dia tidak tahu karena hidupnya jauh daripada ulama maka ini pun juga dimaafkan jadi tetap sah puasanya tidak dapat tidak membatalkan puasa wa'illa falah dan jika tidak demikian maaf wa'illa aftarah dan jika tidak demikian maka dapat membatalkan puasa illa ini asal katanya in dan la dan jika tidak cuma karena ini idam bila unna langsung digabung jadi illa karena in dan la bacanya pun juga illa nanti kalau dimasukkan ke dalam idam idam bila unna wa'illa aftarah dan jika tidak seperti yang disebutkan tadi dia bukan orang yang baru masuk Islam dan dia bukan orang yang jauh daripada ulama maka dapat membatalkan puasa nah itu dia orang lupa makan dan minum dalam keadaan lupa itu tidak batal puasa tapi kalau dia sengaja dia ingat dan sengaja dia tahu dan ada pilihan maka dapat membatalkan puasa atau orang jahil bukan karena baru masuk Islam sudah lama masuk Islam cuma dia tidak belajar ataupun orang sudah lama Islam dia dekat dengan ulama dia tidak mahu belajar sehingga dia tidak tahu hukumnya maka itu dapat membatalkan puasa walaupun dia tidak tahu karena ketidaktahuannya itu karena dirinya sendiri tidak mahu belajar nah yang seperti itu tidak ada maaf maka puasanya batal kalau puasanya batal maka wajib digabungi pada kali yang lain kalau puasa Ramadhan maka digantikan pada hari yang lain kalau puasanya puasa nazar maka digantikan pada tempat yang lain kalau puasanya Ramadhan maka dikodanya di luar bulan Ramadhan kalau puasa kodah maka bisa diganti hari esok mungkin atau hari selanjutnya demikian juga puasa kafarah kalau salah kita lakukan batal harus ganti lagi dan sebagainya daripada puasa-puasa yang wajib jadi kesimpulannya pada video kali ini adalah fardu puasa yang kedua adalah menahan daripada makan dan minum walaupun yang dimakan itu sedikit sedikit kalau kita makan bagaimana dapat membatalkan puasa jika kita melakukannya dalam keadaan sesengaja berbeda kalau dipaksakan dipaksakan tidak apa-apa dimaafkan kemudian jika kita makan dan minum dalam keadaan lupa itu dimaafkan atau makan dan minum karena jahil tidak tahu hukumnya itu dimaafkan jika dia orang yang baru masuk Islam atau dia hidupnya jauh daripada ulama jika tidak demikian maka itu dapat membatalkan puasa baik semoga video kali ini bermanfaat Wallahu'alam bisawab hanya ini dapat saya sampaikan jika ada pertanyaan silahkan pada kolom komentar bila ada kesalahan saya mohon maaf yang benar hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati